Benji, sit Lintar, good boy Halo teman-teman Ya bu Ketemu lagi dengan samson scan Lagi nih ketemu dengan Benji ya Di luarnya ibu Nah hari ini saya mau berbagi sama teman-teman Masalah papis lagi nih Kan kemarin sudah dipanggil namanya mau Terus sit juga sudah Nah sekarang bagaimana sih Membuat dia sit Tapi ketika kita pergi Dia tetap sit Jadi gak ada tuh Stay stay kayak saya sama anak-anak di samson scan itu Stay 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 itu sudah ada Yang maksudnya sit ya sit Duduk itu ya duduk Nah disini nanti teman-teman bisa lihat Benji akan disuruh duduk Dan Diam terus sampai namanya dipanggil Nah itu akan membuat anjing memahami bahwa Ketika dia disuruh sit Ya sudah sit terus sampai namanya dipanggil Begitu kan ada tuh Yang misalnya di lomba-lomba kepatuhan Disuruh sit waktu Ownernya mundur Anjingnya ikut gitu kan Ya memang lucu Cuma kadang-kadang ada yang Orang minta anjingku pengen Pengen dibikin Kalau sit tuh biar sit terus gitu loh mas Caranya gimana Nah ini videonya Ya bukan mengajari Karena saya bukan ekspert ya Hanya berbagi saja bagaimana Saya dulu mengajari anak-anak Nah itu di samson scan Harus stay 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 Nah ini sama pitbull kan beda Pitbull itu Keras kepala sekali Ya kalau pas Waras ya Pas sehat Pas konsentrasi penuh gitu Sit ya sit Tapi kalau pas agak ada makanan Atau lagi ada tamu gitu ya Set 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 Ya oke Dan berpanjang-panjang lagi Ini cara Benji belajar memahami Apa yang samson dan kawan-kawan dulu pahami Wah ngantuk ini Jangan ngantuk dulu Kan mau sekolah Ini caranya Jadi begini teman-teman Caranya Anjingnya disuruh duduk dulu Kan sudah tahu sit nih Seperti ini Nah kalau dia sit sendiri Jangan diberi Atau jangan diberi reward Karena dia sit sendiri Jadi kita maunya Anjing itu paham Bahwa sitnya Karena perintah Nah ini kan sudah duduk nih Tidak saya beri dia Atau tidak saya beri reward Tapi gini Dikerahin dulu Terus sit Nah kan sudah jadi nih Tahap awalnya gini Disuruh sit Mau Nih Benji 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 Sit Bintang Nah kalau sudah Nah ini ya teman-teman Kalau disuruh sit Sebelum second comment tadi ada Nah ini Sit Kalau saya mundur Ya ikut Ya kan Nih sit Nah ini kita menkuatkan caranya begini teman-teman Benji 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 Sit Nah dikasih Ya kalau saya Ini begini nih Sit Yang sit ini tidak saya beri Tapi saya mundur selangkah aja Usahakan anjingnya tetap disitu Baru saya panggil namanya Benji Nah Bisa namanya Bisa oke gitu ya Nah lagi Ini Harus sitnya harus kita dulu yang 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 berlintas Sit Menurutnya pelan-pelan Dan jangan Dan jangan mendadak Kalau mendadak dia pasti ikut Ciptakan jarak sedikit demi sedikit Nah kan Nih Kalau salah kembaliin lagi Kalau dia melakukan kesalahan Nah kembaliin lagi Sit Tunggu Benji Sit Nah Jangan di Jangan waktu dia bergerak Jangan di status jauh di No Jangan Jangan Alami saja Ya alami saja Jadi jangan diberi hadiah Kembalikan dia ke titik awal Sit Nah Ya kan Seperti ini kembaliin aja Sit Kalau teman-teman mengalami seperti ini Jangan stress Namanya juga anak kecil Namanya juga papis Men Jangan tidur Nih Jangan tidur Tunggu Tunggu Sit hai 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 Benji nah dari cara dekat dulu ya ini cara terlebih sip sip mana sipnya sip 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 benji nah begitu sedikit 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 ya terus begini nih sekalian ya kemarin di video yang lalu kan saya bilang bagaimana mutusnya supaya anjing itu tahu kalau tidak datang ketika kita bawa makanan nah ini saya sering berbagi ini di IG di YouTube juga pernah tapi mungkin enggak ada contohnya ya jadi teman-teman begini dia datang karena dia tahu ada makanan nah ada makanan nah nih lihat dia mau sip karena ada makanan nah biasanya teman-teman begini nih nih ada makanan kan sip 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 yang mana nah terus dikasih karena dia tahu ada makanan kalau misalnya dia tahu di tangan kita enggak ada makanan ya mungkin dia enggak datang caranya adalah bukan mengelabui ya tapi ada triknya begini teman-teman pegang ini pegang ininya jangan dihadapkan ke dia tapi cukup tunjukkan saja nah begini nih waktu memerintah dia untuk sip bikin gerakan persis seperti tangan saya ini lihat ini sip nah seperti ini ininya ini eh dia enggak bisa lihat ini kan di belakang tapi terkasih good ini pintar ya di belakang lagi contoh nih sip 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 nah pintar nah nanti dia akan menghafalkan bahwa ketika tangan kita begini itu artinya sip ada atau tanpa makanan tapi ngajarinya harus tetap dapat makanan contohnya begini nih ini lihat teman-teman makanan tidak harus datang dari sini tapi dari tangan kita yang lain ya jadi nih lihat nih saya tetap ada nih nih tetap ada nih nih sit dia dapatnya dari sini tuh ya kan dapatnya dari yang lain dapat dari sumber lain jadi dia tidak selalu mengharap dari sini lagi ya sip olah pelampang sip good boy ya sehingga nanti ketika tidak ketika teman-teman mulai menghilangkan ini dia tetap akan duduk karena apa hadiah hadiah karena menuruti ini kode ini bisa dapat dari mana saja bukan dari situ nah ini contohnya nih sini 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 sip sip good ada makanan caranya begitu teman-teman lagi ya biji 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 sini 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 sip good atau yang lebih asik lagi misalnya teman-teman ada pas ada temannya datang nih suruh bersantai aja di belakangnya begitu dia sip kita gak kasih apa-apa tapi temannya yang kasih langsung kasih dari belakangnya misalnya nih misalnya Benji Benji sini ini ya Mbak Asti yang kasih nanti ini langsung kasih mulutnya Benji sini Benji patah 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 sip sip good boy nah selalu selalu ada hadiah dari mana saja ketika dia menuruti ini ya terus jangan lupakan begini nih ini sini 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 sip 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 good boy baru makanan gitu jadi nanti eh walaupun tidak ada makanan dipanggil datang dipanggil adalah sesuatu yang menyenangkan karena apa dibulai-bulai gitu ya eh Benji Benji ini ya Benji bukan sulap bukan sihir sip gitu walaupun tidak ada makanan dalam dalam 2,3,4 kali percobaan ada makanan 1 kali tanpa makanan misalnya begini bukan sulap bukan sih THOMA good boy good boy good boy makanannya gratis itu teman-teman ya itu caranya memotong memotong supaya anjing itu mau bergerak eh mau sit tanpa makanan gitu Oke kembali lagi ke second comment yang lagi ya Benji jangan kelamaan ya teman-teman ya untuk untuk belajar seperti ini teman-teman kita ngajar set tiga detik 123 panggil namanya lagi tiga detik aja dulu nanti diperpanjang-perpanjang-perpanjang begitu segitulah cara saya dulu ngajari Samsung dan teman-teman Benji Nah jadi teman-teman lihat ketika dia mau mengeksekusi berdiri gitu sebaiknya dibatalkan jangan dikasih ya karena itu akan men trigger dia untuk bergerak itu boleh ketika sedang duduk jadi tidak boleh jadi teman-teman di hapalin nih sebelum dia bergerak teman-teman sudah kasih perintahnya nih Oh bukan perintah ya panggil namanya sip sip Benji yang jauh Hai itu teman-teman ya bisa lama-lama nanti teman-teman semakin bingung dan mudah-mudahan ini tidak bingung ya langsung aja dicoba Oke nah untuk yang Benji harus sabar ketika makan di video yang lalu kan harus didorong-dorong tuh Apakah sekarang itu seminggu yang lalu ya minggu yang lalu Apakah dia kita harus didorong juga inilah hasilnya no no siap-sip sip sip dulu nih nggak dikasih kalau nggak sih Benji sudah habisin habisin no dorong dorong nah gitu teman-teman lihat kan tadi caranya coba dipraktekan sedikit demi sedikit yang penting sabar dan anjingnya mungkin segitu saja sih mudah-mudahan videonya bermanfaat teman-teman yang punya papis bisa ngajari oh ternyata bikin sit yang lama itu begitu ini juga bukan ilmunya sama-sama sekian ini dapat dari mana-mana bahkan kalau di sahabat saya Bang Kenny itu ada sama seperti ini namanya istilahnya itu apa ya second comment second comment jadi seat itu yang pertama terus yang di oke ya dia baru itu ya itu namanya second comment oke saya yakin dan berharap saya yakin dan berharap saya berharap ya berharap aja mudah-mudahan videonya bermanfaat ya bermanfaat bermanfaat terima kasih bermanfaat bermanfaat ya One